Hai Oke eh eh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di pembelajaran SAP pipi GM PM dan MM dengan saya Ahmad Yusuf Arif di video tutorial ini saya ingin sharing dengan teman-teman SAP khususnya SAP modul pipi GM dimana video tutorial kali ini kita masih membahas tentang SAP quality management yaitu eh pada katalog code group code dan selected set ya ini kenapa kita perlu pahami karena masih eh sebagian orang masih bingung bagaimana cara membuat keterikatan master data katalog code group code dan selected set ya topik yang akan kita diskusikan nanti membahas tentang code ya code code apa aja kemudian grupnya katalog dan selected set tentu saja di video tutorial ini sekaligus kita akan membahas satu master data katalog yang keterikatan dengan dengan yang lainnya kemudian nanti kita coba juga melakukan skenario ya bagaimana cara memanfaatkan menggunakan katalog ya katalog tersebut nanti di dalam skenario inspection log ya oke itu materi kita dan ini setelah definisi saya bisa jelaskan bahwa code adalah untuk menentukan bagaimana defect tertentu ya penyebab defect problem dan sebagainya itu akan dicatat dan dievaluasi di dalam kode-kode ya kode-kode untuk mencatat sekali lagi kode itu untuk mencatat defect problem yang nanti akan dievaluasi oleh tim QC kemudian kode-kode kode-kode adalah summary dari code yang berdasarkan konten yang diatas tadi baru kemudian kita katalog adalah summary dari kode-kode dan kode-kode ya jadi Hai karena ini saling keterikatan sehingga pendeknya sistem definisan ini agak sedikit jangan dingin ya karena memang yang dimaksud dengan kode-kode grup dan katalog itu sebenarnya satu kesatuan yang mungkin nanti kita bisa jelaskan di dalam sistem satunya ya setelah definisi ini nanti temen-temen bisa baca seperti ini saya akan upload ke internet untuk sebagai referensi baru nanti kita akan masuk ke simulasi ya kemudian juga ini ada beberapa gambar tentang masalah katalog ya kalau Anda bisa lihat penggunaan katalog itu untuk di match ya di sini untuk beberapa kejadian dua defect atau permasalahan atau karakteristik kemudian ini nah struktur katalog dan kode-kode jadi nanti dari dari atasnya kita buat dulu kode katalog kemudian nanti baru kita buat kode-kode dan setelah membuat kode kemudian kode-kode itu di-assign ke dalam katalog dan terakhir adalah selektif set Hai kata-kata web nah ini untuk katalog type ini ada beberapa macam ya tadi saya sebutkan di awal bahwa kata lo itu untuk menangkap misalnya tas ya kemudian defect penyebab kos kemudian karakteristik kemudian Yudi usage decision event dan seterusnya ya ini ada ada poin ada ada standarisasi dari katalog yang di apa namanya yang ada di SAP nanti kita akan gunakan yang standar dari SAP sedianya simulasi yang nanti kita coba adalah tentang karakteristik ya yang satu ini bagaimana cara membuat katalog kat karakteristik kemudian nanti dimasukkan ke dalam skenario dan yang kedua adalah Yudi ini juga penting karena beberapa teman-teman menanyakan bagaimana cara melakukan proses pembuatan Yudi di dalam katalog karena tidak ada di dalam tiket Nah kita akan nanti simulasikan dimana tempatnya untuk membuat katalog Yudi ya dan ini seterusnya nanti teman-teman bisa baca sendiri kayak sebelum kita masuk ke materi tentang katalog kode-kode dan selected set lebih dahulu saya ingin berbagi dengan teman-teman yang ingin mempelajari SAP ya secara intens ada beberapa situs yang saya saya sediakan di sini yang pertama adalah SAP Indonesia.net ya nanti teman-teman bisa melihat merefer materi-materi tentang SAP yang tentunya ini adalah berbahasa Indonesia yang saya lihat kebanyakan SAP memberikan dari silabus materi dari luar nah saya berusaha untuk memberikan nuansa baru dengan bahasa Indonesia yang mudah-mudahan dengan ini bisa memberikan bantuan kepada teman-teman yang baru di SAP ataupun yang middle untuk mempelajari di SAP lebih lanjut ya SAP Indonesia.net ini sebenarnya materi keempat modul yang tadi saya sebut ada SAP pipi QMP dan MM ini teman-teman bisa mencari di sini ya tentang materi-materinya sebagai contoh ini artikelnya memang bergabung bercampur semua jadi nanti teman-teman bisa mencari sesuai kebutuhan di sini jadi di SAP Indonesia.net ini sebagaimana saya buat silabus untuk pipi modul nah dibahas tentang masa datanya kemudian transaksi ya transaksinya ada planning proses MRP dan order production order execution mulai yang terakhir adalah configuration jadi pada pembahasan SAP pipi QMPM itu saya membahas dari master data silabusnya seperti itu kemudian transaksi baru ke configuration setidak-tidaknya ini membantu kepada teman-teman untuk yang yang belajar SAP bukan saja bagaimana saya melakukan proses skenario-skenario yang ada di SAP pipi QMP modul juga teman-teman nanti bisa melakukan proses configuration ya jadi bisa melakukan proses configuration dan ini adalah merupakan satu awal titik awal teman-teman untuk bisa menjadi konsultan di SAP pipi QMPM dan modul ya eh sorry pipi QMPM dan MM jadi nanti eh satu kesecretes ya adalah Anda juga bisa melakukan proses configuration tentu saja proses configuration ini adalah proses pembajaran akhir karena memang teman-teman harus memahami dulu konsep skenario yang ada di SAP dia satunya ya baru nanti Anda teman-teman akan mudah melakukan proses configuration sebagai contoh saya mau mencari misalnya kita coba ya di sini masalah QC Apakah ada sudah ada Hai nah contoh teman-teman saya lihat inspection saya masukkan inspection ada beberapa materi tentang MRP inspection disini bercampur ya ada ada SAP configuration SAP QMP quality inspection ini juga bercampur ada GM nya juga ini GM juga ada mm ya inspection nah ini ada pipinya juga jadi memang materi ini sengaja saya buat begitu agar diselesaikannya dengan kebutuhannya ya misalnya saya mencoba MRP nah ini untuk sappp ada materi tentang MRP nanti bisa read more seperti itu ini ada video tutorialnya dan biasanya saya juga mengungkapi dengan caption-caption yang Hai bisnis prosesnya nah seperti ini ya di agendanya Anda harus pahami tentang misalnya dibanding manajemen MRP seperti ini konsepnya kemudian baru nanti masuk ke video video tutorial ya seperti itu ya itu untuk sapinonesia.net Nah untuk yang PM eh ini kem ya Anda temen saya lihat di kursus sapqm disini juga secara free nanti bisa akses ya ini pembahasannya pun saya berdasarkan silabus yang saya buat sendiri ya ini jadi saya buat rancang antara anda bisa paham konsep sapqm minimal basicnya atau tendasinya lah saya tidak mungkin S1 ppqm ini bisa bisa berkembang terus tetapi anda semua saya dulu basicnya dasar-dasarnya ini saya mengajarkan dasar sekali sampai ke middle nanti setelah itu anda bisa kembangkan sendiri jadi ada pasir data ya di km ini kemudian ada planning execution ada quality management with batch jadi ada integrasi dengan procurement production distribution dan PM ya plan maintenance ini walaupun sapqm lebih kecil tapi ini dia merupakan suatu yang juga keterikatan dengan model yang lain sehingga teman-teman yang di modul sappp menurut saya sih ya wajib melengkapi keumuman tentang sapqm ya quality management jadi supaya nanti teman-teman bisa bisa betul-betul Powerful dalam menangani kasus biasanya di manufakturin manufakturin yang besar apalagi yang berupa makanan gitu ya atau ya mak food sehingga perlunya ada quality manajemen ya oke kemudian untuk yang PM nah ini tambahan nih teman-teman juga saya kira harus memahami tentang PM karena memang SAP PP itu digunakan di manufakturin jadi pelengkapan teman-teman di SAP PPGM menurut saya PM juga melengkapi pemahaman tentang PPGM karena ini memang secara secara ya konsep hampir sama dengan PP walaupun banyak variasi-variasi skenario tapi best-onnya sama ya jadi temen-temen mempelajari SAP PM itu akan betul-betul mendukung sekali ke PPGMnya ya jadi pengalaman saya seperti itu nah di di SAP PM nanti pembahasannya lebih banyak ya mulai dari Master data Anda temen-temen mesti pelajari semua ini Master datanya kemudian skenario transaksinya ada maintenance proses maintenance preventive maintenance kemudian sampai ke configuration nah ini menarik sekali ya di SAP PM juga saya bahas sampai ke configuration teman-teman bisa akses ke sini secara free silahkan mau download materi juga silahkan namun ada catatan sendiri bahwa di tiga situs ini saya membahasnya hanya durasi paling lama 30 menit jadi tidak lama dan skenario dari detil-detil yang ada di masing-masing bab itu misalnya bab tentang bom itu kita berikan secara overview ya jadi tidak lama pembahasannya juga tidak tidak detail nah teman-teman yang ingin mempelajari fokus di keempat modul itu saya sudah menyediakan satu domain lagi di sini di materi SAP Indonesia.net di sini saya sengaja kumpulkan untuk teman-teman yang ingin mempelajari dari awal konsep ya dari awal kemudian sampai ke configuration bagaimana kita lihat di silabus SAP PM di sini materinya materi ke-1 sampai materi ke-24 ya cukup cukup-cukup lah saya kira cukup untuk membekali teman-teman menangani khususnya yang konsultan ya menangani project-project di SAP kita lihat yang pertama nah seperti ini sampling prosedur pembahasannya ya nanti materi ini bisa didownload ya ini contoh saya pembuatan sampling prosedur dengan kode-kode yang sudah saya di apa desain nanti teman-teman bisa mengikuti nih misalnya kode sampling prosedurnya km1 PR seperti ini ikuti nanti supaya bisa mengikuti ke materi-materi selanjutnya ya ada juga video video tutorialnya juga dilengkapi dengan PPT ya sebagian saya lengkapi dengan file PPT agar Anda ada pegangan dan bisa mempelajari berulang-ulang sebaik secara online maupun offline nah ini ya masih kita lihat yang paling bawah tentang configuration ya di tentang configuration nah seperti ini configuration kemudian nah ini sini ya ini ada di saya kasih tahu esperonya ya bukan aja KM ini ini materinya banyak juga untuk pipi juga ada ya teman-teman yang di modul pipi nah seperti itu yang materi pertama pot secara mempelajarinya sampai ke configuration juga nih ya malah bahkan di pipi saya menambahkan yang lain-lainnya bagaimana cara menjalankan lsmw pakai varkon gitu ya dia dapat pdf-nya pada video tutorialnya juga faktor kalender ini pelengkapan untuk pipi ya dari materi pertama sampai materi ke Hai gua empat ya cukup saya kira cukup ya cukup menjadi pembelajaran teman-teman di modul pipi gmpm dan mm ya oke saya kira itu sebagai perkenalan pembelajaran saya di situs yang terus selalu berkembang kita tambahkan tentang proyek-proyek atau isu-isu yang yang saya dapatkan agar teman-teman nanti bisa mengikuti mempelajari dari video tutorial yang saya sajikan Oke kita akan melihat skenario eh bagaimana cara membuat kode 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 grup kata lo dan selected set ya di ini di modul shp-cam Oke saya udah membuka ini shp ini shp-ides ya teman-teman yang belum punya shp-ides saya sarankan untuk yang dibergelebi shp baik itu user-user maupun konsultan diharapkan sih mempunyai shp-ides di rumah agar teman-teman bisa melakukan proses eksplor ya latihan-latihan untuk mematangkan mempunyai lebih dalam tentang skenario-skenari yang ada di shp juga nanti untuk melakukan proses uji coba ya jika teman-teman nanti menemukan masalah bisa melakukan uji coba di rumah bagaimana mensimulasikan bagaimana proses prosesnya sehingga bisa memberikan bantuan ke teman-teman yang shp yang ada di kantor-kanter ya agar bisa mereka terbantukan dengan kita melakukan proses simulasi terlebih dahulu Oke kita lihat di sini pembahasan kita Oke ini tentang katalog ya katalog code group dan selected set ya saya tuliskan dulu tiket yang pertama adalah gs41 ini untuk katalog kemudian yang kedua adalah kemudian yang ketiga adalah kita bikin kemudian yang ketiga adalah kita bikin kemudian mic gs21 ini mic oke yang keempat ini masa datanya ya sebelum kita berlanjut ke skenario inspection kita harus melengkapi dulu master datanya yang ada di eh di code ya di katalog kemudian 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 kip 01 ini adalah inspection plan baru nanti kita melakukan proses kia 01 ini kia 01 adalah crit ya inspection lot crash Şenai setelah kia 01 Hai setelah kia 01 Hai kita langsung proses rr rl adalah eriesad recording Hai vardı kode kemudian setelah RR kita Yugi ya khori Hai research decision Oke jadi ada dua ada dua yang kita simulasikan ya ada dua skenario yang pertama adalah karakteristik yang kedua adalah Yudi ya ini kedua kedua model tak model kata ini adalah penting ya biasanya di dalam satu perusahaan dia bagaimana kita Bagaimana cara membuat karakteristik dan Yudi ya kalau defect defect saya kira itu sih ada ada standarnya tapi itu pun bisa kita buat ya dengan kita mengambil contoh dari bagaimana cara membuat karakteristik nanti defect bisa dilakukan ya Kenapa saya bagi dua ini karena ini ini yang Yudi ini yang rada lumayan tricky jadi teman-teman nanti bisa saya lihatkan bahwa cara membuat Yudi itu berbeda sekali dengan yang karakteristik dan yang lain-lainnya ya karena ini ada di spro ya ada di konflik Oke kita mulai dari yang pertama adalah gs41 ya di sini katalognya tadi dalam gambar disebutkan bahwa katalog type nah seperti ini ya ini standarnya sampai nih jadi katalog type-nya ada karakteristik satu tas ya Yudi event kos dan seterusnya banyak enak sekali bisa dibuatkan juga Hai tapi kita buat yang standar aja ya kita lihat dulu gambar dari ini ya katalog type kita lihat nah seperti ini ya katalog type-nya itu ada beberapa ada usage tas karakteristik dan seterusnya ini yang ada di sini ya saya mau coba yang ini karakteristik yang satu kemudian teman-teman buat divan dari code grupnya ya katakanlah kita membuat divan code grupnya misalnya test ya test jadi rasa kali ya artinya kalau nggak salah tes tes gitu ya tes oke kemudian enter server nah di dalam screen berikutnya ini teman-teman bisa lihat eh oke saya gedein dulu sementara di sini katalog karakteristik ya katalog code grupnya nah ini code grup ini adalah yang ini yang test kemudian kita kasih nama misalnya eh eh Hai bahasa-bahasa aja ya pakai bahasa aja ya rasa saya buat roti lah gitu ya rasa roti Hai kemudian status of code grupnya nah ini statusnya langsung anda rilis saja ya dibuat rilis kita karena mau langsung kita pakai kemudian enter ya sudah dibuat ini code grupnya kemudian anda highlight disini baru anda buku buat detailnya disini ada codes ya Nah seperti ini anda tic dua kali ini masih kosong kemudian anda buat detail-detail dari tes tadi ya rasa rotinya itu rasa roti apa aja nah disini saya buat new entries ya di new entries misalnya saya bikin 01 code nya ya kemudian nama dari codenya misalnya rasa sorry hai 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 coklat ya misalnya seperti itu kemudian 02 Hai apa ya misalnya rasa sweet ya sweet itu itu tawar gitu ya yang ketiga misalnya rasa coconut rasa kelapa ya Oke kita enter dulu ah seperti itu jadi ada tiga ya coklat sweet dan coconut betul ya Oke sudah jadi pembuatan katalog seperti ini yang dari grup karakteristik kemudian saya save ini dia minta TF ya apa minta request transport ya kita menggunakan yang sama aja ini ya oke Hai data usf ya jadi kita sudah punya code grupnya adalah saya copy dulu ya saya simpan di sini ini hai 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 ke namanya tes ya tester Oke ini selesai kita tutup dulu kemudian yang berikutnya adalah Hai eh yang berikutnya adalah key s51 kita buat selected set ya yang kedua adalah ini selected set oke Hai Hai key s51 Hai katalog ada satu ya kemudian tanya ya plannya anda tutupkan ini saya plan seribu kemudian selected setnya Hai eh eh Hai tes eh Hai tes tet dua ya misalnya saya bikin begitu ya Hai selek tersebut oke selected setnya itu saya ambil dulu bentar Hai saya copy set depan di sini kemudian enter nah ya Anda kasih description selek tersebutnya Hai rasa oti Hai selek tersebut lalu status ya ini langsung rilis enter Oke kemudian anda highlight oke Hai lalu disini kalau saya lebarin tak ada selected set code yang sudah kita buat ini adalah grupnya kemudian saya bu ambil yang detailnya disini nah nah anda perhatikan disini tes dua tes kedua kemudian disini code grupnya kita harus masukkan yang di awal ya di gs41 di katalog yang sudah kita define di awal anda hanya entries ya kemudian anda cari Hai tes Hai nah ini ya rasa roti oke oke rasa roti tadi kita punya punya 3s punya tiga rasa coklat sweet dan coconut ini ditik kemudian copy nah seperti itu ya kemudian ini television code nya ini a chapter bisa reject atau accepted ya oke kemudian yang berikutnya tes juga tes juga saya caranya seperti ini Hai yang rasa sweet ya copy seperti itu ini katakanlah accepted yang terakhir Hai kami lagi ini yang rasa ada kelapa ya copy ini pun accepted Oke kita enter kalau anda nanti memberikan valuation code nya reject biasanya disini ada ada ketentuan lagi major defect apa-apa ya kebetulan saya tidak memberikan itu saya anggap ini oke semuanya karena kita buat harus terbuat lagi yang enggak oke ya enggak papalah di diri luah biar anda tahu caranya nanti anda kembangkan sendiri oke sudah kemudian save nah ini buat minta request tr lagi ya udah oke aja sudah lah jadi dua sudah kita lakukan tiketnya tadi yang ini ya ks-41 ks-51 nah kemudian kita lihat ks-21 ini juga satu masa data yang harus diungkapi sebelum kita masuk ke transaksi ya ks-21 kita lihat ks-21 kemudian anda buat emisinya kode emisinya misalnya saya buat rasa lah pakai bahasa Indonesia ya rasa kemudian enter nah dirasa ini tentunya kan ada tadi rasanya coklat ya kokonat itu kategorinya adalah kualitatif ya kalau seperti itu kualitatif kalau misalnya PH PH nya PH nya itu 172 naik ada rangenya itu kategorinya ada kualitatif ya jadi Anda harus paham antara kategori DMI dari situ ada dua ya kualitatif atau kuantitatif ya oke saya pilih yang kualitatif kemudian ini saya langsung rilis ini incomplete copy model saya buat komplit copy model kemudian saya buat ini adalah rasa roti Oke enter disini karakteristik atribut anda centang kemudian sampling prosedur Oke summary recording ini required karakteristik Oke ini scoopnya adalah fix ini biarkan aja tidak ada yang berubah Oke ya ya Nah kemudian muncul eh Hai karakteristik grup dan selected set nah disini kita udah bisa memasukkan nih yang rasa ini kita masukkan katalog code group dan selected setnya tadi kita udah buat kita cari nah ini yang tes kedua ya yang tes kedua kemudian cus ya Oke nah ini ada dipan seribu ya sudah sesuai oke kemudian oke nah udah masuk ya jadi teman-teman saya lihat di sini ada katalog yang sudah dicentang otomatis kalau anda tic seperti ini dia muncul katalog yang kita buat oke emisnya udah kemudian save nah ini udah emisnya sudah terbuat namanya adalah rasa ya di sini Hai rasa ya seperti itu lalu kita buat QP 01 inspection plan ya task listnya kita buat slash n ini memang kelengkapan masa data GM seperti itu QP kosong sorry up 01 nah QP 01 kebetulan saya punya ada material ya nanti teman-teman harus ditentukan juga materialnya mana untuk membuat task list inspection plan ya saya sudah punya bread ini berarti itu roti plannya 1000 ya ini ada grupnya misalnya saya kosongkan kemudian enter nah seperti itu ya grup counternya satu namanya disini protect terserah disamakan boleh Oh ini roti coklat Oke kemudian 1000 usagenya ini tata selesnya teman-teman yang sudah terbiasa bikin tas seperti jadi di GM di pipi di pdpn juga ada tas list yang tas listnya kurang lebih sama modelnya kayak gini nah ini saya pilih yang ini godrisip ini kem ya kemudian ini yang rilisit ini kosong kita lihat ke bawah kosong Anda masuk ke operation Hai hari operation workcenternya jika ada Anda bisa masukkan tapi saya eh sebentar workcenternya saja workcenternya apa ini Hai look centernya sorry saya bebas dulu ya bisa nggak ya kita coba ini adalah kontrol key kontrol key-kontrol key-nya karena gm ya kita harus karena akan di quality kita masukkan yang gm gm Hai hari ya inspection plan inspection operation gm01 ini gm Oke seperti itu enter dulu kemudian anda highlight masuk ke inspection karakteristik nah disini ini ada yang masih ya kalau memang isi Anda masukkan di sini emisi yang sudah dibuat tadi kita sudah bikin kodenya adalah rasa ya kita cari aja sebab kita cari Hai cari-cari Hai mau banyak ya kita cari Hai merasa Hai rasa ini ya rasa Oke kita klik kemudian disini ada sampling ya sampingnya juga teman-teman harus masukkan nanti tadi kita pada saat buat emisi sampingnya kita centang ya jadi harus dimasukkan misalnya saya enter dulu deh ya Nah di sini sampingnya misalnya disini banyak contoh saya buat yang ini layak fix 01 nah seperti ini ya jadinya seperti ini oke kemudian saya save ini tas list qpi 01 sudah kita buat ya inspection plan grupnya segini material bed is effort ya jadi materialnya adalah bret ya hai 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 sudah lengkap ya sudah lengkap semua nanti teman-teman bisa cek materialnya ya di mm02 misalnya tentang bret ya ini ini wajib teman-teman ada ya yang quality management di quality management di inspection staffnya setupnya teman-teman bisa cek ada inspection type origin apa aja ya bisa 0104 dan setelnya karena saya ingin membuat secara manual saya pasangkan 89 ya jadi saya pasangkan 89 Oke kita mulai sekarang inspeksi kit inspection plan Oke create yang ini ya create inspection plan kia 01 Hai tiny bed kemudian inspection lot origin nya adalah 89 tadi udah ada di Master nah seperti ini Anda masukkan misalnya saya mau ngecek 50 roti Oke kemudian tanggal sekarang kemudian ini batchnya dibuat kita generate the test terbentuk otomatis pada tab inspection specification nah anda arahkan disini ini oke oke nah anda perhatikan disini isinya tiga ya ini kita tadi udah membuat task list use it-nya di lima ya Anda pindahkan kelima good receipt kemudian disini ada tombol task list spek ya kita coba nah ada masuk nih dibawahnya di sendi spesifikasinya seperti ini ya karena kita udah buat task list tadi kan kemudian di sampel juga ini masih kosong ada tombol sampel Anda cek nah ini masuk sampelnya satu ya ini DM isi tadi kita udah memasukkan sampel fix tadi ya teman-teman ingatkan di sampelnya kita melakukan klik kalkulasi yang fix ya kemudian ini juga di QP 01 ini kita udah buat task listnya ya itu persyaratannya kemudian originnya ini tanggalnya juga harus dalam range ya jadi teman-teman kalau kalau ingin mencoba yang Kia 01 jika tanggalnya di luar range atas list itu tidak bisa statusnya nanti seperti ini CRTD ya jadi harus harus eh di dalam range ya tak selesai karena kita buat tanggal ini berarti lotnya juga ada di dalam range tanggalnya ya kita enter Hai Oke oke nah kayak kita set klik dulu Hai nah ini ada nomornya kita copy dulu nomornya Hai Oke kita copy yang ini cek tadi dari nomornya 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 nomor kosong Oke enggak masalah ini inspection lotnya yang ini Hai nomornya 600 sorry ya 89600 Oke nah ini kita daceng saya back lagi kemudian proses berikutnya adalah eh result recording ya result recording RR kemudian yang terakhir adalah proses Yudi ya terlihat ini kemudian kita RR result enter hai 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 tunggu Hai Oke risetnya karena ini kita rasa ya tadi saya bilang di mic karakteristiknya adalah bukan khasihnya ada kualitatif ya jadi kualitatif teman-teman ini bisa masukkannya sebagai kualitatif ya saya coba masukkan ininya sebentar saya cari di sini nah Hai mantan bisa lihat ya katalog yang sudah buat langsung dia muncul sini ya kenapa demikian karena kita sudah menempelkan semua masa data ya baik itu katalognya kemudian tadi kita udah buat emisinya ya udah buat inspection plannya jadi semua nempel di sini jadi teman-teman bisa sama bisa pilih sekarang bisa pilih saya misalnya yang coklat ya enter seperti itu nah ini foundation tabnya udah langsung ini udah except ya kalau coklat itu except ya tadi kita nggak bikin yang nge-reject ya kemudian saya save aja langsung Hai Oke sudah kita back lagi kemudian sorry Muki a02s kia02 kemudian kita Udi ya yang terakhir adalah proses usage decision nah terlihat karakteristik sudah kita lakukan di sini ya sudah lakukan sekarang Udi Udi nah ini kita belum define ya nanti kita coba divan sendiri untuk Udi saya sekarang menggunakan yang standar dulu yang ada dulu maksud saya ya nanti kita coba bagaimana cara melakukan proses Udi atas pembuatan kita sendiri ya ini jenis-jenis judinya banyak-banyak kita pakai yang ada dulu ada pertolongan perhatikan ya oke misalnya misalnya ini ya oke kemudian enter kemudian udah begitu ini Udi ya oke kemudian kita save hai 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 Oke sudah kita save ya ya jadi tadi kita lihat ini udah selesai ya sudah selesai jadi kita bisa lihat tadi eh ada karakteristik karakteristik selek set set dan grupnya itu yang tadi terlihat ada tes ya ada kok light ada 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 kok kokona Tia tadi ya test testnya udah udah bisa kita aktifkan pada saat kita membuat proses inspection jenis lot ya oke Anda kalau mau kita lihat lagi di sini ah seles Hai ini ya yang ini 600 kita lihat akhirnya udah satunya ada Udi ya bisa di seputar nggak bisa dilihat kita lihat pakai eh qa33 Hai yang 89 ya kita lihat yang 89 Hai nah ini yang bread tadi ya teman-teman misalnya ini udah udah hijau dan satunya ada Udi udah oke kalau kita ingin lihat di sini coba kita lihat nah disini ya sudah bisa dilihat lagi oke kalau kita lihat Udinya 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 kita lihat nah ini Udinya juga seperti itu oke Hai Oke kita sekarang eh beranjak ke yang karakteristik yang kedua ini karakteristik yang pertama tentang rasa ya oke oke kita ulang lagi agar teman-teman bisa paham sekarang kita mau coba yang Udi ya yang Udi itu kalau kita lakukan di QS coba ya kita cabukan di QS 41 nah saya coba katalognya yang Udi mana Udi yang ini ya ya yang tiga ya Yeset decision misalnya eh pulau apa ya keputusan putus layah misalnya atau gini deh ya putus dah putus Oke nah ini juga sama bisa dilakukan di seperti yang tadi teman-teman salukan seperti ini atau jika misalnya sistemnya tertutup ya tidak bisa disini saya akan memberikan satu jalan di sini nih ya bisa saja tertutup Anda buka di spro Oke masuk ke SAP reference AMG quality management ini yang ini ya kualiti inspection inspection lot creation edit code group and codes ya edit code group inspection lot creation eh eh sorry bukan ini inspection lot completion yang ini nah main ten katalog for Udi Oh ya coba yang ini Oke oh edit code group ini kat di cek katalog type-nya atau tetapi yang satu kita lihat dan nggak apa-apa ya kita lihat ini yang satu yang tiga ya nanti teman-teman bisa divan di sini kalau mau nambahin Oke saya coba yang kedua edit code group and codes ya Nah di sini yang Udi ya yang Udi saya coba tadi Udi eh atau gini deh Udi Udi ya Udi apa ya Udi prop gitu ya supaya lebih identik ya saya BD putus aja deh putus ya biar jelas Oke enter nah sama jatuhnya kesini juga kadang di sebagian sistem SHP ditutup yang yang tadi di QS 41 teman-teman bisa masuk ke konflik disini ya misalnya putuskan Hai putuskan ya kemudian rilis Oke enter ini anda highlight kemudian masuk ke coach kemudian ini nantris ya nantris ya 01 misalnya bagus Hai keno kedua misalnya Oh ini baga atau jangan gedeh saya bikin unaccepted gitu ya dalam kurung Oke nah ini accepted Hai bersyarat misalnya gitu ya bersyarat kemudian yang ketiga kita Hai kemudian udah kemudian kita save ya Oke eh reject ya reject not ok yang keempat misalnya reject bersyarat ya seperti itu enter Oke kemudian udah kemudian kita save ya oke oke sudah ya kemudian kita lihat tadi kita ada buat katalog saya keluar dulu dari sini Hai kemudian maintain divine kao skor ya sebentar plan plan edit selected set for you dia ini sorry kita cek lagi edit selected set bentar ini kita cek lagi Oh Oh sorry bukan ini yang ini ya putus kita ada buat kemudian keren logifang kurna plan otomatik yudi ya kita lihat yang ini Hai Oke kita tadi plannya adalah yang ini 1000 Hai ah master inspector karakteristik Hai Oke ini yang esen plannya saya coba saya tes dulu di sini ya slash Oh gs51 ya Oh gs51 Hai plan seribu Hai kemudian saya coba tadi yang Oh yang Yudi ya Yudi Hai plan seribunya belum masuk ya nih di plannya belum masuk kita lihat di konfigurasi dulu Hai ini setiap SHP sisi sama Hana berbeda ya jadi nanti ada proses lagi satu lagi konfigurasi bagaimana cara menyambungkan yang putus tadi Hai terhadap plannya ya sebentar sebentar-bentar Hai Oke tadi di konfigurasinya kita lihat lagi kita sudah buat tadi yang namanya edit code group and codes ya di sini yang putus terlihat nah seperti ini di mana putus tadi putuskan tadi kita ada ada beberapa kode yang sudah buat temen-temen bisa iklan seperti ini nah ini ya kemudian setelah membuat define code Yudi Hai kemudian di-assign ke dalam plan ya edit selected set yang ini ya nah ini tanya dimasukkan yang 1000 ininya Yudi yang tiga ya ini user decision kemudian tadi selekter setnya kita buat putus ya kalau saya cari Hai Oh kita buat karena buat ini belum ada ya kita belum define kita buat misalnya putus sama aja ya oke nah disini kita bikin deskripsi nya putuskan saja misalnya ya kemudian statusnya langsung rilis ya enter seperti itu kemudian daik like saya gedein dulu bentar Oke nah disini ada selected shot selected set code ya anda tic dua kali kemudian anda dari plan tadi di code grupnya sekarang ditempelkan di dalam plan ya jadi new entry seperti ini Anda cari aja putus yang ini ya nah disini muncul ya saya masukkan accepted copy ini evaluation code-nya sama seperti tiket yang tadi ya cuman di sini dikonfigurasi saya memberikan alternatif nanti kalau terkunci and teman-teman bisa masuk ke sini ya ke SP ro Hai copy kemudian ini ya masih aset ya kemudian berikutnya satu lagi copy lagi ini reject ya ini evaluationnya adalah rejected Hai satu lagi Hai yang ini copy ini Hai ah rezeki bersyarat ya masih oke lah gitu ya Oke sudah ya hai 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 setet kita kasih skor ya 100g yang aset terbersara 80 miskornya itu ya skor dari Hai aset sama reject yang reject ini misalnya 20 yang reject bersyarat 30 Nah seperti itu ya kemudian saya save nih oke 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 sudah sekarang kita coba di transaksi ya kita coba transaksi di QS kita lihat dulu di Q Hai QS 41 beberapa tadi kita sudah buat masa datanya kata Allah Hai Oh ini udah kemudian kita lihat di QS 51 Hai di selector setnya juga sudah ada ya sudah muncul lalu lalu kita lihat di QS 21 nah baru kan kita lihat di Master inspection karakteristik Hai karena kita juga sudah buat eh sorry ini kan sudah ada lah emisinya tadi kita lihat ngs22 Hai nah yang rasa ini hai 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 already Oh ya ini crit ya jangan crit change udah ada ya jadi rasa udah ada nah seperti ini Hai kip-kipinya juga udah ada ya inspection plannya sudah punya kita hai 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 nah seperti itu ya jadi tidak ada yang berubah kita coba langsung ke eh membuat lotnya ya Kia 01 Oke kita coba lagi itu misalnya kita buat 100 kemudian ini oke 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 ini bednya belum masuk nggak apa-apalah tanpa bed juga bisa ya buat testing doang oke kipunya tadi dia ada 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 error dia minta ini harus anda ganti ya ingat ganti kelima kemudian masukin kita selis sampel oke oke ada masuk kita lihat di Origin lagi ini bednya juga udah ada kemudian kita save ya Hai nah ini nomornya adalah yang 601 ya hai 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 Oke sekarang kita proses plus release ya rilis ya rilis itu berarti riset recording dan Yudi slash and Kia 02 Anda bisa pakai kaya 02 atau ya slash nkia 32 juga bisa ya pakai ini kalau Anda eh terbiasa secara massal ini bisa kita rilis masal kalau tadi satu persatu ya kalau ini bisa masal nih Anda rilis secara masalah ini nomor 21 ya Anda haik-raik saya coba pakai qrt32 kemudian riset Oke saya nah disini Anda perhatikan risetnya nah sekarang Oh sorry 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 risetnya masih muncul 601 bentar ya 601 Oh ya di saatnya masih yang 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 lama ya karena kita tidak merubah tidak menambah yang lagi Oke tidak menambah lagi Oke kemudian save ya kemudian kita lebih ada perhatikan di sini real statusnya dari catd menjadi real kemudian kita Yudi ya Nah di Yudi anda perhatikan kita sudah punya Yudi yang baru putuskan tadi putus tadi ya kita cari ya oke kita cari apa ada enggak nah ini dia putuskan saja nah disini misalnya saya pilih 01 Oke ya jadi kita tadi kita belum ada sekarang sudah muncul ya putuskan saja ya Oke kemudian saya save anda refresh ini hilang nih statusnya menjadi Yudi ya kita refresh nah hilang kalau anda mau munculkan lagi Kia 33 89 ada ada dua harusnya nih Nah ini ya statusnya sudah Yudi tadi yang nomor 601 ini ya sudah Yudi Oke saya kira kalau kita lihat lagi pakai Kia 03 yang 61 nah ini dia statusnya display inspection lot Hai ya ini udah masuk semua ya nih pakai ini putus Oke saya kira materi kita tentang Hai katalah kode-kode dan selected set saya sudah memberikan simulasi dua ya bagaimana cara membuat karakteristik yang kita ingin define sendiri ya kemudian bagaimana cara membuat Yudi yang ingin kita define sendiri karena karena begini ya setiap perusahaan kan berbeda-beda ingin dia lebih spesifik tentang karakteristiknya ya kan begitu pula tentang Yudi ya dengan Yudi juga dia ingin lebih lebih spesifik saya ingin putuskan misalnya diproduksi itu berbeda ada adakah ada Yudi dengan name naming yang lain gitu ya begitu belah untuk misalnya untuk produk untuk warehouse atau untuk gudang finish produk yang mempunyai berbeda-beda istilah ya Nah itu kita bisa-bisa-bisa define ya jadi dengan tadi ada satu not yang perlu Anda ketahui ini dua sudah bahas jadi jika Anda tidak bisa melakukan dengan tiket key s41 ya untuk membuat katalog nanti tadi ada saya sarankan dengan menggunakan spro ya nanti mereka bisa River lagi bagaimana cara caranya untuk membuat spro karena sebagian server kadang-kadang untuk membuat Yudi itu di kiasat satu tidak bisa tapi sesungguhnya di spro dengan sama fungsinya itu bisa kita lakukan ya Oke saya kira itu dulu ya Terima kasih atas perhatiannya mudah-mudahan ia ada manfaatnya dan teman-teman yang di SAP gm bisa explore ya Bagaimana cara membuat katalog code group dan selector set ya sehingga anda betul-betul ini menjadi pegangan dan sekarang tidak bingung lagi bagaimana perbedaan istilah-istilah itu dan bagaimana juga cara membuatnya di SAP game Oke terima kasih ya atas perhatiannya mudah-mudahan ini ada manfaatnya untuk teman-teman nanti untuk yang ingin belajar Intense ini ada yang online bisa Anda akses ya tentu saja dengan ada budgetnya ya juga yang yang free nanti teman-teman bisa belajar di sini ya tentang katalog mungkin Coba kita lihat ya katalog udah ada belum katalog Oh belum ada ya katalog belum ada nanti saya upload ya teman-teman untuk belajar nanti bisa di situs yang free ini untuk yang lebih intens nanti di sini ada materinya dan untuk konsultasi setelah anda menjadi member anytime ya kapanpun kita bisa layani Insyaallah ya Oke terima kasih atas perhatiannya mudah-mudahan ada manfaatnya mohon maaf bila ada penjelasan yang kurang jelas atau salah semata-mata itu keilmuan saya yang saya pahami terima kasih sekali terima kasih saya ucapkan selamat belajar jangan putus asa belajar terus belajar terus karena memang SHP ini lagi booming di Indonesia ya lebih banyak sekarang perusahaan-perusaha yang menggunakan yang beralih ke SHP anda harus belajar terus dengan saya mudah-mudahan bisa bisa menangani isu-isu yang ada di perkantoran Terima kasih Terima kasih Terima kasih